Selamat datang di JV Channel, kali ini kita akan membuat sambal ikan asin. Silahkan melihat bahan-bahannya seperti yang diperagakan dalam video kami berikut ini. Pertama-tama kita menggongseng tomat, cabai merah, cabai rawit hijau, kemudian juga bawang bombay, bisa menggunakan bawang merah juga, jahe, dan juga bawang putih. Dan kita bisa masukkan ikan asin. Setelah itu, kita tutup dan kita biarkan hingga bagian bawah kecoklatan. Nah, kira-kira setelah sedikit kecoklatan atau kehitaman seperti ini, kita balikkan cantik sekali, demikian juga dengan bawang dan cabai. Nah, kita tunggu juga hingga bagian titik lainnya menjadi coklat kehitaman. Hmm, harunya wangis sekali. Nah, tampaknya sisi bawah juga telah kuning kehitaman. Kemudian kita matikan kompor kita, dan kita angkat. Nah, demikianlah beberapa bumbu telah kita gongseng, termasuk ikan asin. Dan kemudian kita blender. Kita haluskan bumbu, kita masukkan tomat, bawang putih, bawang bombay, juga jahe, dan juga cabai rawit, cabai merah, dan kekasan daripada sambal kita. Tidak perlu kita berikan garam, tapi cukup kita memberikan campuran daripada ikan asin. Jadi kita masukkan ikan asin yang kita telah gongseng ke dalam bumbu-bumbu tadi. Tak lupa juga kita berikan sedikit saja air. Kemudian siap kita blender. Bahan-bahan telah dihaluskan. Seperti ini bentuknya. Nah, tahap selanjutnya, yaitu kita menumis bahan yang telah kita haluskan. Kita masukkan minyak sayur ke dalam pan, dan biarkan hingga panas. Setelah api panas, kemudian kita masukkan bumbu, dan kita aduh hingga bumbu ini matang. Nah, tampaknya sambal ikan asin hampir matang sempurna. Kita masukkan jeruk nipis, menambah sensasi kesegaran dari sambal. Kemudian kita bisa masukkan kecap manis, sedikit saja. Atau juga bisa kita masukkan gula merah. Nah, kita aduh hingga rata. Nah, tampaknya sambal telah matang sempurna, kemudian kita matikan kompor, dan kita pindahkan ke dalam satu wadah. Hmm, menggiurkan sekali. Demikianlah sambal ikan asin telah selesai dibuat. Terima kasih telah menyaksikan JV Channel. Silahkan subscribe, like, dan share video kami. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami. Terima kasih telah menonton!